Kitab Ulangan, Pasar 4 Musa memperingatkan untuk menaati Taurat Allah Sekarang, Hai Israel, dengarkanlah hukum dan perintah yang kuajarkan kepadamu. Taatilah itu agar kamu hidup. Kemudian, kamu dapat memasuki dan memiliki tanah yang diberikan Tuhan, Allah nenekmu yang mau, kepadamu. Jangan tambahkan sesuatu pada yang kuperintahkan kepadamu. Jangan ambil sesuatu dari dalamnya. Taatilah perintah-perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kamu telah melihat yang dilakukan oleh Tuhan di Baal Peor. Tuhan Allahmu membinasakan semua orang yang mengikuti Baal di tempat itu. Tetapi kamu semua yang tinggal bersama Tuhan Allahmu masih hidup hari ini. Aku telah mengajar kamu tentang hukum dan peraturan yang diperintahkan Tuhan Allahku kepadaku. Aku melakukan itu supaya kamu menaatinya di negeri yang akan kamu masuki dan memilikinya. Taatilah hukum-hukum itu dengan hati-hati. Itu akan menjadi bukti bagi bangsa-bangsa lain bahwa kamu bijaksana dan berakal sehat. Mereka akan mendengar tentang hukum-hukum itu dan berkata, Benar, bangsa yang besar itu bijaksana dan berakal sehat. Tuhan Allah kita dekat bila kita minta tolong kepadanya. Tidak ada bangsa lain yang mempunyai Allah seperti itu. Dan tidak ada bangsa besar yang memiliki hukum, peraturan sebaik ajaran yang gue berikan kepadamu hari ini. Hati-hati dan perhatikan dirimu dengan seksama, sehingga kamu tidak akan melupakan hal-hal yang kamu lihat. Ajarkanlah itu kepada anak-anak dan cucu-cucumu. Ingatlah, akan hari ini ketika kamu berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di gunung Horeb. Tuhan berkata kepadaku, Kumpulkanlah umat di hadapanku, biarlah mereka mendengarkan yang harus kukatakan. Maka mereka akan tahu menghormati aku selama mereka hidup di dunia ini dan juga mengajarkan tentang hal-hal itu kepada anak-anaknya. Kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung dan gunung itu terbakar dengan api yang membubung ke langit dan ada awan tebal yang hitam dan gelap. Dan dari tengah-tengah api itu, Tuhan berbicara kepadamu. Kamu mendengar kata-kata itu, tetapi kamu tidak melihat sesuatu, hanya suara yang ada. Ia menyampaikan perjanjiannya dan kesepuluh hukum dan menyuruh kamu menurutinya. Tuhan menuliskannya di atas dua loh batu. Ketika itu, Tuhan juga menyuruh aku untuk mengajarkan kepadamu hukum dan peraturan lainnya, agar kamu menaatinya di negeri yang akan kamu ambil dan menempatinya. Pada hari ketika Tuhan berbicara kepadamu dari api di atas gunung Horek, kamu tidak melihat dia. Allah tidak mempunyai bentuk. Hati-hatilah. Jangan berbuat dosa dan membinasakan dirimu dengan membuat berhala atau patung dalam bentuk makhluk hidup apapun juga. Jangan buat patung yang tampaknya seperti binatang di darat atau berupa burung di udara. Jangan buat patung berupa sesuatu yang merayap di atas tanah atau yang menyerupai ikan di dalam air. Dan hati-hatilah bila kamu memandang ke langit dan melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang, semua yang ada di langit. Hati-hatilah supaya jangan kamu dicobai untuk menyembah dan melayaninya. Tuhan Allahmu membiarkan orang lain di dunia ini melakukannya. Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir dan membuat kamu menjadi umatnya. Sama seperti seakan-akan dia menarik kamu dari peleburan besi yang panas. Dan sekarang kamu adalah umatnya. Tuhan marah kepadaku karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak dapat menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan memasuki tanah yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi, aku harus mati di daerah ini dan tidak dapat menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kamu akan segera menyeberang dan mengambil tanah yang baik itu dan tinggal di sana. Berjaga-jagalah agar kamu tidak melupakan perjanjian yang diadakan Tuhan Allahmu dengan kamu. Sehingga kamu tidak membuat patung dalam bentuk apapun sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan Allahmu benci terhadap umatnya yang menyembah dewa lain dan dia dapat seperti api yang menghanguskan. Kamu akan tinggal di negeri itu untuk waktu yang lama. Kamu akan mempunyai anak dan cucu di sana. Kamu akan menjadi tua di sana. Dan kemudian kamu merusak hidupmu. Kamu akan membuat patung dalam segala bentuk. Bila kamu melakukan hal itu kamu membuat Tuhan Allahmu sangat marah. Jadi, hari ini aku menasihati kamu. Langit dan bumi adalah saksiku. Jika kamu melakukan yang jahat itu kamu segera binasa. Kamu akan menyeberangi sungai Yordan sekarang untuk mengambil tanah itu. Jika kamu membuat patung-patung kamu tidak akan lama tinggal di sana. Tidak. Kamu akan binasa semua. Tuhan akan mencerai beraikan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya sedikit dari kamu yang tinggal. Yang akan dibawa pergi ke negeri-negeri kemana kamu disuruh Tuhan. Di sana, kamu akan menyembah Allah yang dibuat tangan manusia. Dibuat dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, mendengar, makan, atau mencium. Dari sanalah, kamu akan mencari Tuhan Allahmu. Dan kamu akan menemuinya jika kamu mencari dengan segenap hatimu. Jika kamu ada dalam kesulitan, bila segala sesuatu itu terjadi kepadamu, kamu akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan taat kepadanya. Tuhan Allahmulah, Allah pengasih. Ia tidak akan meninggalkan kamu di sana dan tidak membinasakan kamu. Ia tidak melupakan perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Ingatlah perbuatan besar Allah. Apakah ada sesuatu sebesar itu terjadi sebelumnya? Tidak pernah. Ingatlah tentang sesuatu yang telah terjadi sebelum kamu lahir. Ingatlah sewaktu Allah menjadikan manusia di bumi ini. Periksalah segala sesuatu yang terjadi di mana-mana di dunia ini. Apakah ada orang yang telah mendengar sesuatu sebesar itu? Tidak ada. Kamu telah mendengar Allah berbicara kepadamu dari api dan kamu masih hidup. Apakah pernah terjadi demikian terhadap orang lain? Tidak. Apakah ada berhala yang pernah berusaha mengambil dan memiliki umat untuk dirinya sendiri dari tengah-tengah bangsa lain? Tidak. Namun, kamu sendiri telah melihat segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kamu. Ia menunjukkan kepadamu kuasa dan kekuatannya. Kamu telah melihat kesulitan yang menguji umat. Kamu telah melihat tanda-tanda dan mujizat. Kamu telah melihat perang dan hal yang mengerikan yang telah terjadi. Tuhan telah menunjukkan segala sesuatu itu kepadamu agar kamu tahu bahwa ia adalah Allah. Tidak ada Allah lain seperti dia. Dari langit ia membiarkan kamu dapat mendengar suaranya sehingga dia mengajarkan ajaran kepadamu. Di bumi, dia memperlihatkan apinya yang besar dan dia berbicara kepadamu dari dalamnya. Ia mengasihi nenekmu yangmu. Oleh sebab itu, ia memilih kamu keturunan mereka. Dan oleh sebab itu, ia membawa kamu keluar dari Mesir. Ia ada bersamamu dan membawa kamu dengan kuasanya yang besar. Ketika kamu bergerak maju, ia mengusir bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada kamu. Dan dia membawa kamu masuk ke daerah mereka. Ia memberikan negeri mereka kepadamu untuk tinggal di sana seperti yang masih dilakukannya hari ini. Jadi, hari ini, ingat dan terimalah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah Allah di surga dan di bumi. Tidak ada Allah lain. Dan taatilah segala hukum dan perintahnya yang kuberikan kepadamu hari ini. Lalu segala sesuatu akan berjalan dengan baik padamu dan anak-anakmu yang hidup sesudah kamu. Dan kamu akan hidup lama di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dan itu akan menjadi milikmu untuk selamanya. Musa memilih kota-kota perlindungan. Kemudian, Musa memilih tiga kota di sebelah timur sungai Yordan. Kota-kota itu menjadi kota perlindungan bagi orang yang membunuh sesamanya dengan tidak sengaja dan tidak membencinya sebelumnya. Orang itu dapat melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal di sana. Ketiga kota yang dipilih Musa yaitu Bezer di dataran tinggi untuk suku Ruben, Ramot di Gilead untuk suku Gat, dan Golan di Basan untuk suku Manashe. Pembimbing ke dalam Taurat Musa Musa memberikan hukum Taurat Allah kepada orang Israel. Musa memberikan ajaran hukum peraturan kepada umat setelah mereka keluar dari Mesir. Musa memberikan hukum itu kepada mereka ketika mereka di sebelah timur sungai Yordan dilembah di seberang Be'et Peor. Mereka ada di tanah Sihon, Raja Amori yang tinggal di Hesbon. Musa dan orang Israel telah mengalahkan Sihon ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki tanah Sihon. Mereka juga menduduki tanah milik Ok Raja Basan. Kedua Raja Amori itu tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Tanah itu terbentang dari Aroer yang terletak di tepi lembah Arnon terus ke Gunung Hermon. Tanah itu juga mencakup seluruh lembah Yordan sebelah timur sungai Yordan sampai ke sebelah selatan terus ke Laut Mati dan di sebelah timur sampai ke kaki Gunung Pisgah. Terima kasih. 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 Terima kasih.